Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa kabar Banten Jumpa lagi dalam acara Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Atlet angkat besi asal kota Serang, Rizky Juniansah telah berhasil mencatatkan sejarah Dengan memenangkan medali emas pada Olimpiade Paris Cabang Olahraga atau Cabur Angkat besi kelas 73 kg kategori laki-laki pada Kamis 8 Agustus 2024 lalu Bersama saya Rizky Putri Ananda, inilah Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Edisi Jumat 16 Agustus 2024 Medali emas yang diraih Rizky Juniansah juga telah memecahkan rekor event olahraga terbesar di dunia Setelah 72 tahun Indonesia ikut serta dalam cabur angkat besi Capaian prestasi Rizky Juniansah tersebut mendapat banyak ucapan selamat dan apresiasi dari sejumlah pejabat di daerah Bahkan terbaru dia telah menerima hadiah yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebesar 6 miliar Untuk membahasnya lebih lanjut saat ini sudah duduk bersama saya salah satu redaktur di Harian Umum Kabar Banten Yandri Adianda Selamat sore Bang Yandri Selamat sore Rizky Bang Rizky Juniansah ini telah berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris 2024 kemarin Nah itu bisa dijelaskan gak sedikit bagaimana apa yang mengantarkan Rizky Juniansah hingga bisa masuk ke Olimpiade Paris 2024 Iya Jadi lolosnya Rizky ke Olimpiade ini bukan serta-merta ya gak melalui proses yang mudah Karena dia harus terlebih dahulu mengumpulkan poin dari beberapa kompetisi angkat besi dunia Seperti di Uzbekistan, di Thailand Dia tuh udah hampir selalu menjadi juara disitu Bahkan gak jarang juga udah memecahkan rekor angkat besi youth weightlifting Kalau gak salah itu ya Nah dari situ Poin-poin yang digumpulkan Rizky akhirnya bisa ngoloskan dia untuk tampil di Olimpiade Paris Dan Rizky menjadi warga kota serang pertama yang ngolos ke kancah olahraga tertinggi Sekelas Olimpiade Nah ini cukup membanggakan hasil yang didapatkan Rizky Juniansah Nah perjalanan Rizky Juniansah untuk mencapai atau untuk keberangkatannya sendiri itu seperti apa Bang? Ya sebenarnya Rizky juga jatuh bangun ya Selain harus mengumpulkan poin di sejumlah kompetisi tadi seperti tadi Dia juga sebelum berangkat ini harus bertaruh nyawa karena dia sempat menjalani operasi di perutnya Dan itu emang sangat kritis lah menurut pengakuan Rizky sendiri Jadi ya jika terlambat penanganan operasi itu dia mungkin udah gak bisa lagi Udah gak ada lagi Ya akhirnya ada ayah angkat Rizky yang sekarang dianggap ayah angkat Rizky itu Pak Haridoyo yang membantu operasi Rizky Yang Alhamdulillah Rizky setelah operasi itu udah gak ada masalah lagi Bahkan kemarin saya tanya Pasti dia udah pulang dari Udah pulang ke Serang saya tanya Kondisi perutnya seperti apa Alhamdulillah ternyata pas lagi di Olimpiade udah gak ada masalah lagi Udah gak ada rasa sakit lagi Ya semoga Kondisi itu juga ber Gak ada keluhan lagi lah Sampai ke depan-ke depannya sampai dia nanti tua lah mungkin Nah ini juga ada yang menarik nih Bang Terkait tempat latihan Rizky Juniansa Yang dinilai cukup sangat sederhana ya Sangat sangat sederhana itu Tapi dari tempat seperti itu bisa mengantarkan Rizky Juniansa ini ke kancah internasional Bahkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi di Olimpiade ini Sebenernya kalau berbicara soal tempat latihan Rizky itu ya bisa dibilang miris ya Karena sebenarnya tempat latihan Rizky itu tadinya bekas bengkel motor Yang akhirnya disulap buat sasana bulldog gym itu sendiri Ya jika dibandingkan dengan prestasi Rizky Dari mulai awal dia berkarir ya dari sejumlah prestasi Sampai sekarang di Olimpiade yang begitu mentereng ya ke medali emas Olimpiade Jadi kalau melihat kondisi tempat latihan ya miris banget lah gitu sangat berbanding terbalik Kayaknya memang gak layak untuk kalau melihat dari kondisi tempat latihnya gak layak buat mendapatkan medali emas gitu Tapi ternyata Rizky bisa membuktikan meski dia tempat latihannya kondisinya seperti itu Ternyata dia bisa membuktikan bahwa bisa meraih prestasi di tingkat dunia Nah ini juga sempat disambangi oleh PJ Wali Kota Serang Ketika melihat tempat latihan Rizky Jendiansa ini Dan beliau sempat mengatakan akan melakukan pembahasan dengan DPRD Nah itu dari pemerintah sendiri itu selama ini ada perhatian gak sih? Saya udah sempat ngobrol juga sama orang tua Rizky ayah Muhammad Yassin dan Rizky sendiri juga Ya untuk tempat itu sampai saat ini masih menggunakan dana pribadi Baik untuk alatnya maupun lokasinya itu sih tanah dan bangunannya Ya jadi memang belum masih belum tersentuh sama pihak pemerintah Berarti tidak ada campur tangan pemerintah sama sekarang Padahal Rizky Jendiansa ini sudah menorehkan beberapa capaian-capaian prestasi yang cukup membanggakan untuk Kota Serang ya Kota Serang, Banten dan sampai sekarang akhirnya membanggakan Indonesia Dan ini juga ada yang menarik juga nih Bang Rizky Jendiansa sempat sedikit menyentil pejabat daerah Yang ketika beliau berangkat itu tanpa ada iring-iringan atau ditemani saat keberangkatan Namun ketika dia mendapatkan amat dari emas Itu pejabat daerah disebut cari muka Itu gimana Bang? Tangkapan ya Bang? Rizky berangkat ini kan berangkat ke Olympiade Mengatasnamakan daerah ya Mengatasnamakan negara dan dia Bertugas mengharumkan nama Indonesia Mengharumkan nama daerah juga Nama kelahiran dia ya Jadi Sudah layaknya lah ya Bagi pemerintah setempat, daerah Untuk Istilahnya apa ya Mengiring keberangkatannya gitu Memberi Rizky sih bilangnya gak perlu Bantuan lah Gak melulu soal bantuan Minimal dia minta doa restu Para Pemangku pebijakan tuh datang ke rumahnya Untuk nengok sedikit Kasih support ya Ya ngasih support lah Ngasih dukungan, ngasih doa ke Rizky Itu sih sebenarnya yang diharapkan Rizky gitu Gak perlu soal bantuan atau apa itu Itu nomor kesekian lah Jadi yang penting itu perhatian dan Ini aja Doa dari Orang-orang yang Memang terlibat di bidang olahraga gitu Karena Rizky Juniansa juga berangkat Untuk Olimpiada ini Membawa nama daerahnya Kota Serang dan Provinsi Bantan Dan ini juga cukup menarik ya Bang ya Karena memang ketika Rizky Juniansa Diinformasikan akan pulang ke Indonesia Banyak beberapa pejabat daerah yang Menunggu datang nantinya Untuk menyambut di Bandara ya Setelah Adanya sentilan dari Rizky Juniansa Ada tanggapan dari Pemerintah sendiri gak itu Bang Sampai saat ini Tadi saya membaca beberapa Ini ya Ya kalau dari beberapa Media yang saya baca Dari pemerintah Provinsi Sudah menyiapkan sebenarnya Untuk Untuk pemberian bonus kepada Rizky ya Cuman untuk besarannya Saya belum mengetahui itu ya Tapi kalau kemarin Saya tanya langsung ke Rizky kan Ya jawabannya seperti yang dikatakan di sini Karena dia emang belum Pada saat itu emang belum Mendapatkan informasi apa-apa Terkait bonus dari pemerintah daerah ya Ya sampai akhirnya kan Dia mungkin Udah terlalu lama ya Menahan unek-unek Akhirnya ditumpahkan pada saat itu Ya kesalahannya dia Yang diharapkan seperti apa Dari pemerintahnya dia Yang jadinya dia Keluarkan pada Pada malam itu juga Tapi setelah adanya Ya setelah Rizky Indonesia Menunjukkan bahwa Dia bisa dan mampu Berprestasi Di kancah internasional Di Olimpiade Kemarin itu Melihat kondisi Dari tempat latihannya Dari pemerintah daerah Berencana untuk Lakukan atau membuat Sasana baru Atau seperti apa itu Sampai saat ini Saya belum mendapat Itu ya Mendapat informasi Kalau ada pemerintah Mau gitu ya Kayaknya sih belum ya Karena malah Rizky sendiri Yang bakal Merenovasi Dan memperbaiki Sasananya itu Dari hasil Bonus dari pemerintah pusat Ya dari Kementora Yang 6 miliar itu ya Dia bilang Akan memperbaiki Atau merenovasi Sasana Bulldog Gym Ya Demi Menjaring Atit-atit Mudah Adik-adik dia Adik-adik yang biasa Sekarang melatih Di Bulldog Gym Biar bisa meneruskan Prestasi Rizky Rizky-rizky berikutnya Ya sama-sama Melayu Olimpiade juga Kalau untuk Angkat lead Angkat busi sendiri Di Kota Serang Atau Provinsi Banten Ini ada berapa sih Bang? Sebenarnya cukup Cukup banyak ya Di Bulldog Gym sendiri Sudah ada Puluhan lah Yang ikut berlatih Di situ ya Ya tinggal dipoles Tinggal dipoles Banyakin latihan Dia pasti Cukup banyak potensi juga Sebenarnya di Kota Serang Ini untuk bisa Dijadikan sebagai atlet Yang bisa membagakan Nama daerah Hanya tinggal Hanya tinggal butuh Dukungan dari pemerintahnya Berarti ini sekarang Tinggal menunggu ya Menunggu bagaimana Langkah pemerintah selanjutnya Apakah akan Mendukung atau Menyupport Rizky Juniansa Untuk membangun Sasana Bandungnya Dan Seperti apa Langkah-langkah Selanjutnya Untuk pemerintah daerah Ya betul Nah kalau di Provinsi Banten sendiri Bang Selain Rizky Juniansa Itu Ada atlet Apa lagi yang Berhasil? Ya sebenarnya Untuk Olimpiade Paris ini Tidak hanya Banten itu Tidak hanya mengirimkan Wakilnya Rizky Juniasa aja Tapi ada juga Atlet Panjat Ebing ya Rajia Selasabila itu Cuman memang Belum beruntung Belum bisa mendapatkan Medali Tapi dia Tetap menjadi Patriot olahraga Banten yang Memanggahkan Indonesia Karena memakili Nama Indonesia Di kancah Olimpiade Paris Nah selanjutnya Bang Kalau Dari Rizky sendiri Setelah dia memenangkan Olimpiade Paris ini Apa yang akan dilakukannya? Ya Setelah Olimpiade Paris Dia langsung disambut oleh Event PON Yang event PON 21 Di Aceh Dan Sumatera Utara ya Kemungkinan Di bulan Oktober nanti Jadi dia Istilahnya Enggak ada istirahat Habis dari Olimpiade ini Dia harus langsung Segera Siap-siap Bersiap Buat Menghadapi PON Karena PON juga Menjadi Kompetisi yang Cukup Membanggakan Karena itu Kompetisi tertinggi Di Nasional Yang sekelas nasional Jadi Rizky nanti Akan mewakili Banten Di PON Ya Dengan target Medali emas juga Bang informasinya Rizky Juniansa Juga terlahir Dari keluarga atlet ya Bang Itu bisa Sedikit spill Sama pemirsa Kabar Banten Ya udah banyak juga Yang ngebahas Soal itu ya Bapaknya Ayahnya Rizky Pak Muhammad Yassin Itu atlet Angkat besi juga Di era Lapan puluhan Dan sampai Sembilan puluh tiga ya 1993 Kalau gak salah Yaitu Pak Muhammad Yassin Punya julukan sendiri Itu Pedro Kalau gak salah Pedro Dia emang Dijuluki sama Teman-teman Rekan-rekannya Sesama atlet Itu Pak Pedro Jadi emang Sejarahnya Cukup panjang juga Selain bapaknya Yang Mantan Atlet Angkat besi Ibunya juga Mantan Angkat besi Kakaknya juga Atlet Angkat besi juga Bahkan kakak Iqparnya juga Seorang atlet Angkat besi Jadi emang Dia dari keluarga Atlet angkat besi Dan siap membesarkan Angkat besi Di Indonesia Provinsi Banten Khususnya Baik Terima kasih banyak nih Bang Yandri Atas informasinya Mudah-mudahan Pemerintah Daerah Baik provinsi Maupun kota Serang Juga Memberikan perhatian Lebih ya Bang Tidak hanya Sekedar Menyambut saat Kepulangannya saja Dan menunjukkan prestasinya Mudah-mudahan Bisa Sasana yang akan Dibangun Rizky Juniansa ini Bisa Berjalan lancar Dan memunculkan Atlet-atlet baru Atau Rizky-Rizky Juniansa lainnya Yang bisa memenangkan Yang bisa memenangkan Atau Meraih Medali Yang membanggakan Untuk daerah ini Amin Kalau gitu Saya Rizky Putri Ananda Dan Yandria Yandria